Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, halo teman-teman dan saudara kita siamah Semoga sehat selalu Dalam perlindungan Allah SWT Kita kembali lagi di UJS Channel Di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman dan memberi tutorial kepada teman-teman semua Kali ini UJS Channel Kedapatan servisan TV tabung Merk LG 21 in Per black slim Dengan gejala sebagai berikut Saya coba Layar Ada Layar menyempit bagian bawah Bagian atas penuh Menyempit bagian bawah Kira-kira ada 7 cm Yang bawah kurang Dari sekitar 7 cm Yang atas memanjang Kerusakan Kira-kira kerusakan di rangkaian vertikalnya Langsung saja saya cari kerusakannya Dan kita cari Permasalahannya Dimana dan seperti apa Semoga berhasil Bismillahirrahmanirrahim Kita lakukan Terima kasih telah menonton! Lalu pertama kali saya akan mengecek tegangan dari vertikal dari tegangan vertikalnya tegangan vertikal biasanya dari freeback tegangan vertikal biasanya sumber dari freeback saya ukur saya ukur keluar berapa pertama kali yang akan saya cek yaitu di bagian tegangan vertikalnya harus dari freeback ini 25 volt ini 26 volt dari sini lalu ini ada air ada diode sama kapasitor ya on ini ini aku posisi 50 DC volt saya nyalakan tegangan keluar 27 volt volt lalu kesini diteruskan kesini ini masuk ke IC ini sudah masuk 25 volt di sini lalu pengeluarannya biasanya output-output vertikalnya output vertikalnya saya tes ini 12 ini ada tegangan hasil output vertikalnya ini 12 volt ini ada tapi gambar cacat layar ngodak cacat jadi ini enggak dari tegangannya ini dari kira-kira dari komponen yang lain ada yang rusak seperti elko output vertikalnya sudah enggak mampu juga bisa tahu sudah kondisinya sudah 50% atau berapa itu teteskan tegangan yang lain dulu nanti saya menjurus ke bagian elko nya barangkali elko nya nah kondisinya sudah menurun ini nomor satu arus nomor satu dan nomor tujuh ini 1,8 2 volt ini normal lalu saya matikan dulu saya akan mengetes kondisi elko elko bagian regulatornya yang 25 volt dari flip-back saya tes lihat akunya aku esr saya ngetes elko nya bagian vertikalnya yang 25 volt normal normal lalu elko nomor dua elko di bagian kaki nomor dua kaki nomor enam ada elko menuju ke kaki nomor di loro terlupa betul nomor tiga masih bagus lalu yang ketiga elko di bagian vertikal outputnya setelah arus output dari iso vertikal itu keluar ke defleksi defleksi bagian vertikal lalu kabel yang satunya lagi itu ada elko ini ada elko bagian outputnya output elko biasanya elko nya 22225 volt ini saya tes dulu ini juga ganti ini ini sudah berkurang kira-kira ini sekitar ada 80%an kondisinya saya lihat nah ini elko nya kembung elko nya kembung nah ini coba ini bodinya sudah kembung jadi ini coba saya nanti dengan yang baru ini ada elko elko nya ini 2202 2002 2002 25 volt ini kembung nah ini diatasnya agak naik bikin saya ganti yang baru saya akan membandingkan yang ini dengan yang lama baru dengan yang lama ini serinya saya tes lihat avu nya ini full menuju ke nol nol volt lalu yang ini saya coba nah ini kurang sampai mencapai dia mencapai 1 volt kurang ini tadi nol saya nggak bisa jadi elko ini saya coba saya pasang dulu pasang dari sini udah lalu saya solder dulu penggantian dalam gantan elko tadi udah saya coba dulu gimana hasilnya Oh saya akan mengecek elko yang satunya ini ini ada elko 2 soalnya Hai ini tadi perusahaannya itu enggak enggak badan bawah menyempit ke atas tapi bagian atasnya juga dia molor tambah ujungnya tambah melebar ke atas dan ini saya cek dulu aja biar nanti kelihatan hasilnya on TV nyala gambarnya sudah penuh ternyata sudah normal berarti ini tadi kerusakannya di elko nya saja tadi saya saudara ulang bersamaan penggantian sama saudara ulang jadi nggak lama-lama untuk perbaikan sudah gamar sudah oke lalu saya saya tutup aja nggak lama-lama nanti saya perlihatkan langsung dari depan ini ini tetap tutup dulu proses penutupan tutup belakang udah proses penutupan saya dulu saya tutup dulu ini saya jelaskan tadi kerusakannya yang terjadi seperti itu gambar gambar ada hitam maka gambar menyempit dari bawah ke atas lalu yang atas agak memanjang itu kerusakan dari elko nya elko yang bagian output vertikal ada elko ukuran 2200 mikro 25 volt itu sudah kurang sudah ukurannya sudah menurun jadi seperti ini tadi sebelum saya berbagi Oke Oke teman-teman itulah sedikit masukan dari saya yang sama-sama masih belajar dan semoga bermanfaat untuk kita semua Terima kasih salam dari kami UJS channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke